Halo, ke Mbak Yuni, pengen curhat, pengen curhat, boleh, dikasih nomor sama temen aku, suruh curhat sama Mbak Yuni, gitu, oke, tapi jeningan tau gak, dikasih tau temenmu gak, kalau curhat sama saya secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook, jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin kalau sudah viral kalian minta take down, kenapa sayang? Iya, 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 oke, curhat tentang apa, curhat tentang apa sayang? Itu, kan aku kerja disini baru dapet 49, nah sebenarnya sih kemarin aku bilang, kan aku sakit, ada benjolan di payudara, terus akhirnya aku ngomong sama agent, aku minta diperiksain, terus agent tak suruh ngomong sama majikan, ya, jadi kan di USG, nah di USG itu katanya sih kemungkinan gana segitu, belum ketahuan, itu, kalau nanti udah disedotin, baru kan ketahuan, itu kayak gimana-gimananya, nah terus agent ngomong, katanya mau ngomong sama majikan, mungkin majikan gak mau bayarin atau gimana, tiba-tiba ini tadi agent bilang sama saya, katanya, itu kan emang majikan itu mbak, mbak, mbak aku tuh yang aku rumah, dia kan masuk ke rumah sakit, karena jatuh, terus, kan dia gak dibawa pulang, karena belum bisa jalan sih katanya, nah, habis itu sampai sekarang, dia gak dibawa pulang, tiba-tiba ini tadi agent aku bilang, katanya, di rumah udah, itu udah mbak ada kerjaan, karena mbak, mbak lanang itu di rawat, mbak kan dicumpul, itu ngomongnya, jadi, di rumah gak ada kerjaan, terus mbak weto iku, katanya namu, Taiwan, no, tiba-tiba di rumah, misalnya pasang pembantu, itu ngomongnya, berarti kan aku tidak, berarti aku tidak, nung, mulu, ya, itu di alasan majikan, karena aku sakit, aku mau, oke, karena sakit tidak boleh di interminate, kamu yakin, karena sakit di interminate, kamu harus tanyakan itu, dan kamu mau gak di interminate, karena sakit, sakit peraturannya gak boleh di interminate? ya, terus aku ngomong sama agent saya, tolonglah ngomong sama menjutan, apalagi kan kadang aku sekarang kayak gini, aku sakit, aku juga butuh pengobatan, jadi aku sekarang tuh udah mulai mengobatin diri aku, terus menggunakan herbal, sama buah-buahan, sama sayuran, itu aja aku gak makan nasi mulai sekarang, nah, tapi kalau aku udah dikeluarin dari sini, aku gak punya uang, aku juga gak punya tagungan, terus aku gimana, aku ngomongin, tolonglah ngomong sama manjutan, aku ngomong kayak gitu, sama anjing aku, terus anjing aku ngomongnya, katanya, tapi manjutan udah ngomong kayak gitu, karena disitu gak ada karyaan, karena gak ada yang dijaga, gitu, oke, sekali lagi kan saya tidak tahu apa yang terjadi, karena saya tidak bisa ngecek majikamu apakah benar atau pasu, kapan kamu dikeluarin dari majikamu? kalau agensi ngomongnya katanya, itu majikamu anak mbah aku yang cowok itu, disuruh bawa bajunya sedikit-sedikit, bawa ke kantor gitu, kalau ngomongin aku tadi, oke, ya kamu coba laporkan pada kak Jerry saja, sayang, kamu ngomong sama kak Jerry, kamu curhat, aku sakit, apakah karena aku di interminit, atau memang mereka tidak butuh pembantu? terus dia ngomongnya kayak gini, dia juga ngeluarin kamu, nanti dia gak mau ngurugiin kamu, ya mungkin mau definisin apa gimana, karena mbahnya ditaruh di pati jumpu, jadi gak butuh pembantu gitu, terus seingat aku, waktu itu kan, teman aku yang aku gantiin sekarang ini, kan pernah ngomong, kalau majikannya itu, kalau ada pembantu sakit itu, dia sensitif banget gitu, kalau dia tahu, berarti kan mungkin alasannya karena aku sakit ini mungkin. Ya, saya tidak berani menyangka dan teraduga, karena itu agentmu mungkin bisa nutup-nutupin, tapi kamu bisa laporkan Jerry, bahwa kalau benar kamu sakit, itu gak boleh di interminit, sayang. Iya, ya itu kan hasil, hasil USG-nya itu ngomongnya, jadi mungkin itu dia ngomongin. Sakit apa? Ya itu, kemungkinan tumor, kemungkinan ganas gitu, katanya si tumor. Tapi aku kan udah itu, minumin herbal, sama sayuran, sama buah-buahan itu, aku mengkonsumsi itu gitu loh. Oke, artinya adalah, kamu coba tanyakan sama Kak Jerry, saya itu di interminit karena saya sakit, terus saya itu harus gimana, karena yang saya tahu dalam peraturan, bahwa orang sakit tidak boleh di interminit. Iya, terus ini agent aku tadi, itu kan aku sambil nangis-nangis ya, terus aku bagaimana pengobatannya, sedangkan aku agent, gak punya tabungan, gak punya uang, gak punya apa, begitu kan, kalau aku dikeluarin, jadi tolonglah, tolong kasih aku, habisin dua tahun aja di sini, aku tolong ngomong sama majikan, terus dia kan bingung, terus yaudah dia tutup, mungkin dia mau ngomong sama majikan apa-apa, gimana saya gak tahu, terus dia bilang nanti mau ngumpungin aku lagi gitu. Yaudah, kamu coba berbicara dengan agentmu, karena saya rasa agentmu sangat tanggung jawab, itu bagus, tapi saya berbicara tentang peraturan, selagi kamu sudah bekerja lebih dari tiga bulan dan kamu sakit, tidak boleh di interminit. Iya, kalau hampir empat bulan ini aku. Kamu di Hongkong pertama kali atau sudah lama? Enggak, dulu aku di Hongkong kan enam tahun, terus habis itu aku pulang cari majikan lagi, terus aku dapat yang sekarang ini, gantiin teman aku, aku nunggu di rumah itu, sampai enam bulan lho, nunggu teman aku itu. Terus kan dia bilangnya mau ngeberi bulan tujuh, ternyata dia menghabisin kontraknya sampai bulan dua belas. Jadi visaku itu berjalan sia-sia, aku nunggu teman aku itu. Tapi ujung-ujungnya kenapa aku sampai sekarang, sampai di sini, kenapa aku baru kajian empat bulan, karena dalam keadaan sakit kok aku dikeluarin. Lebih baik kan enggak usah daripada aku akhirnya dikeluarin kan, udah nunggunya di rumah lama juga. Oke, kita juga bisa menyalahkan keadaan yang kita tahu, apa yang terjadi ke depannya, kita antisipasi. Karena itu, kamu seperti yang saya katakan, kamu datang ke KJRI kalau kamu di interminit gara-gara kamu sakit. Iya, telpon apa langsung datang ke KJRI-nya? Saya akan berikan nomor koneknya langsung ke KJRI. Jadi kamu ceritakan apa yang terjadi, biar mereka yang ngecek. Biasanya apa yang kamu butuhkan adalah kirimin KTP-mu, paspormu, visamu, dan seorang kerja. Tapi paspor sama visa aku ada dipegang agent. Tapi kan kamu punya fotokopian ya, sayang? Enggak punya. Kenapa? Ya, kan waktu itu langsung diminta. Kan kamu waktu di pesawat kan bisa foto? Kamu di pesawat kan bisa langsung foto? Kan paspor kamu pegang sendiri di pesawat? Iya sih, tambah, tapi waktu itu aku nggak mau foto lagi. Haylah, kamu lain kali ini adalah antisipasi buat teman-teman yang lainnya. Kalau naik pesawat kan paspor kalian pegang sendiri, kan foto lho? Iya, emang. Aloh, visa kan dikasihkan sampai dulu, dong? Bukan di agent dulu, kan? Iya, bener. Kontraker kerja juga kan kamu sendiri yang pegang, bener nggak? Iya. Sama itu. Nanti aku cariin pernah, aku kayaknya ngirimin foto visa sama paspor di agent aku. Yaudah, kamu kok cariin kirimin ke Kak Jerry, kita kasih nomernya Kak Jerry aja. Iya, 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 oke, oke. Terima kasih, yuk. Yuk, assalamualaikum. Iya, makasih, Jerry. Oke, buat teman-teman di luar sana, karena yang saya tahu adalah, kalau kamu sakit tidak boleh di-interminit ya. Kalau nggak, majikan akan seenangnya saja meng-interminit kamu. Ini yang harus diperhatikan. Jadi kamu boleh cerita sama Kak Jerry, karena kalau cerita sama saya sebenarnya itu bisa dibilang percuma saja juga. Karena saya itu cuma dengerin curhatan kalian saja. Solusi, saya tidak bisa sepenuhnya membantu, karena saya itu bukan orang dalam. Maksudnya orang dalam itu orang dalam Kak Jerry, bukan dalam rumah ya. Karena saya tidak bekerja, ya saya orang dalam. Tapi saya itu bukan siapa-siapa. Jadi buat teman-teman di luar sana, kalau memang ada masalah bagaimana bisa meng-konekannya adalah satu cara. Yaitu kamu menghubungi Kak Jerry. Dan sorry, saya sambil makan karena sudah waktunya jam makan. Cuman kebetulan saja mbaknya ini kayak dada banget, tapi senangis karena sakit. Dan di interminit itu sangat mengenaskan sekali dan dia belum ada tabungan ya mbak. Jadi karena itu saya selalu bilang, hati-hati, waspada, karena apas tidak ada dalam kalender. Sakit itu tidak menanyakan, kamu sudah siap sakit belum? Kamu punya uang nggak? Jadi kita harus berhati-hati. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua mahluk hidup baik. Dan terima kasih, papa.